Di bawah tentang keikhlasan, tentang kumul, keterkuburan, yang disebut ngubur diri, ngubur diri itu ada ngubur diri sampai betul-betul mengubur diri, ada ngubur diri dalam arti kumul, ya menyembunyikan diri dalam ketidakterkenalan. Kita sudah membahas juga tentang uzlah, dalam arti luas, silahkan dibaca syarahnya masing-masing, kadang disini pengajian hikam ini saya membacakan syarah, tapi kalau dalam pasaran agak sulit membacakan syarah secara tuntas pak, karena panjang. Saya lebih kepada mengambil, ini kunci nomor sekian, prinsipnya anu, gunanya anu, begini cara menggunakan, gitu aja. Sekarang masuk ke tiga belas. Hikmah ke tiga belas, substansinya lihat, menerobos empat penghalang penutup cahaya. Jadi kalau seperti mobil, sudah dibentuk, sudah di setel, bodinya, mesinnya, segala keperluannya, surat-surat sudah beres, sekarang tinggal mau apa ini? Mau star. Dari hikmah ke tiga belas, star pak. Siap-siap, tempat duduk yang baik, sabuk pengaman, jangan lupa, siapkan antimo, siapa tahu di tengah jalan masuk angin mabok nanti. Mungkin malam ini juga sudah masuk ke dikir, halaman 40. Mungkin. Kalau sudah masuk ke dikir, pasti masuk ke ijazah. Jadi, tidak saya berikan ijazah di ujung nanti. Supaya kita sama-sama juga melakukan pengamalan. Merasakan apa yang disebutkan dalam hikmah itu dirasakan oleh diri sendiri. Pulang ke rumah, kalau seperti mobil, sudah indrayan. Sudah indrayan. B. Penghalang keberangkatan. Ruh. Sekurang etak, lain gitu tanurus, nak. Menerobos empat penghalang. A. Penghalang keberangkatan Ruh, gitu. Menerobos empat penghalang. Tentang di A-an. A. Karek penghalang keberangkatan. Ya, nggak mudah, nggak mudah. Kenapa disebut empat penghalang nanti? Kita lihat. Ada empat etape. Kalau seperti pembalap, ada istilahnya etape ya, Pak? Haji. Etape itu penggalan-penggalan. Pos satu, pos dua, pos tiga, pos empat. Ayuhas salik. Apa salik itu? Orang yang sedang melakukan perjalanan Ruh, menembus, menuju Allah, menembus empat lapis alam, mulkih melakut, jabarut lahut. Sekarang, pengalaman Sayyid Ibn Alta'ilah sekandari. A. Penghalang keberangkatan Ruh, A. B. Penghalang masuk kehadrat Allah. A. Penghalang keberangkatan Ruh, A. Penutup cahaya, gitu di awal dirinya. A. Penutup penghalang, penutup cahaya. Rubah-rubah-rubah. B. Penghalang keberangkatan Ruh, A. Penutup cahaya yang atas, buang. Kita ambil contoh mobil ya. At-tashbih li tawdeh. Di antara akhlak Allah adalah bertashbih. Bukan tasbih, bertashbih. Masalahum kamasalilladhi istaukodana arah tasbih. Perumpamaan. B. Bicara kepada umat, bicaralah dengan perumpamaan. Supaya lebih cepat nyambung pada orang. Masalahum ladhina yunfikuna bisibili sabi lila kamatali habbah. Sekarang kita ambil perumpamaan mobil. Pertama, menghidupkan mesin. Kedua, masuk gigi, berangkat. Ketiga, sampai di tujuan. Keempat, memahami segala sesuatu. Memahami segala sesuatu. Jadi perjalanannya empat. Satu adalah, menghidupkan. Yang kedua, berangkat. Yang ketiga, sampai di tempat tujuan. Yang keempat, memahami segala rahasia. Coba diulang. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ayuhat salik. Orang yang sedang belajar melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Yang pertama, tugas anda adalah tashrik. Kita mengenal istilah tashrik. Isrok. Asyroko yusyriku isro. Syaroko yusyriku tashrik. Apa itu? Menyalakan kolbu. Sama dengan menyalakan mesin kalau mobil. Sejuta kali orang bicara dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Kalau tidak bercahaya dulu kolbunya, omong kosong. Itu klaim aja, itu basah-basih aja. Karena itu tahap awal. Kaifayasyroko kolbun. Bagaimana kolbu seseorang? Kolbu, daging hati bukan? Jantung? Nah, begitu. Santri hikam begitu. Kolbunya bukan daging hati. Kolbunya bukan jantung. Tapi kolbunya dimensi abstrak dalam diri manusia. Dimensi batin dalam diri manusia. Dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Stop menyebut bahwa kolbu adalah daging hati. Stop. Kalangan ulama, kalangan cendekiawan cepat berubah. Selama anda memahami bahwa kolbu adalah daging hati. Anda tidak akan mampu mencetak manusia berakhlak. Tidak akan. Sebab sudah salah alamat sejak awal. Orang sakit mata dikasih obat jamu-jamu. Dimasukkan ke matanya. Sembuh apa makin sakit? Oh, sudah salah alamat dari awal. Yang sakit itu kolbunya. Sedangkan kolbu ditujukan kepada daging hati. Sudah salah alamat sejauh. Maka obat yang dimasukkannya juga. Obat yang bukan teruji. Coba-coba aja. Itulah Indonesia, Pak. Itulah Indonesia. Apa ya syuruhku? Bagaimana kalbu dimensi abstrak wilayah batin manusia akan bersinar. Bukan sinar ini. Nur Allah. Allahu nurus sama wa atwal ardu. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Bukan. Allahu maliku nuris sama wa at. Allahu ja'ilu nuris sama wa at. Allahu nurus sama wa at. Ari Allah teh nurus sama wa at. Tapi aku tenempa. Apa yang nyeram lagi gitu? Allahu mubtada'un nuru khobaruhu. Ari Allah teh nurus sama wa at. Kalau diumpamakan, masalu nuri hika miskat. Nur Allah itu ibarat miskat. Miskat itu tempat lampu dina dinding. Kalau budaya Indonesia, tempat lampu itu gantungan, paku. Kalau budaya Arab, karena temboknya tebal, tempat lampu itu cekungan. Itulah miskat. Jadi dina etete dilagoken gitu. Sok lampu didinya. Itu miskat. Apa makna miskat? Cahaya kesebelah. Sebelah lagi tertutup. Al-Miskat piha misbah. Disitu ada lampunya. Al-Misbah pih zujajah. Lampunya dikelilingi atau ditutup dengan kaca. Az-Zujajah itu ka'anha kaukab. Saking luar biasa cahayanya, seperti halnya bintang-bintang. Ka'anha kaukabun duri. Yukadu min syajarotimu barokah. Dihidupkan dari pohon yang barokah. La syarkiyah walagorbiya. Tidak timur dan tidak barang. Begitu ya ayatnya. Bisi salah. Kaukabun duri yukadu min syajarotimu barokah. Ah, bukan la syarkiyah walagorbiya. Zaitunatimu barokah terus. Betul. La syarkiyah walagorbiya. Yakadu zaituha yudiu. Tanpa apipun minyaknya menyala sendiri. Apalagi pakai minyak. Apalagi pakai api. Nurun ala nur cahaya di atas cahaya. Tarapati beres. Ngebahas ayatnya tetep. Sebab yang disebutkan nurnya cahaya iya. Cahaya caang. Lain cahaya iya. Cahaya urupaan. Yang disebut nur Allah itu adalah Allahnya sendiri. Allah itu adalah nur. Apa yang disebutkan miskat? Kolbu. Apa yang disebutkan lampu? Iman. Apa yang disebutkan minyak? Zikir. Cahaya Allah ke muka bumi tiada henti. Sebab ini sendiri cahaya Allah. Bumi, langit, pohon-pohon semuanya cahaya Allah. Cahaya Allah. Bagaimana cahaya Allah akan berada pada kalbu seseorang. Suarul akwan. Muntabi'atun fi mir'atihi. Suar gambaran. Akwan mahluk. Bayangan-bayangan mahluk. Pikiran-pikiran yang ada. Di dalam kalbu adalah akwan. Makhluk. Muntabi'atun. Muntabi'atunteh. Tercetak. Tertanam. Pimir'atihi. Di dalam kacanya kalbu. Allah menciptakan kalbu dalam diri manusia. Untuk dia. Bukan untuk yang lain. Kalau Anda pesan kamar di Jakarta. Di hotel. Borobudur. Di hotel. Horizon. Di hotel. Indonesia. Dan lain-lain. Kamar berapa? 9-1-1. Lantai 9, nomor 11. Itu adalah kamar Anda. Apa kunci ini? Kertasnya. Muka nahara saya dicolok-colok. Tuh mana kunci gue celok. Terus terang. Saya termasuk. Suka kesulitan itu. Namun kunci gak sekunuh gitu. Pusing. Sedih gerawan Pak Gawena. Hei buka. Mungnya butuh bisa. Capek lah. Ya sudah. Kamar berapa? 9-1-1. Sebut saja itu untuk Pak Jajan lah. Boking. Selesai rapat. Di ruang rapat. Musyawarat. Jam 10-10 jam 11 masuk kamar. Masuk kamar. Tidur. Jam 1 malam. Datanglah petugas hotel. Satu. Membawa bayi yang nangis dan ee. Dua. Membawa keranjang bekas ikan asin. Ke kamar 9-1-1. Kira-kira Pak Jajan seneng apa marah? Ngomong. Seneng apa marah? Siapa? Kenapa? Kamar sudah di booking. Oleh saya lalu diisi yang lain. Paham? Begitupun Allah. Membuat kamar dalam diri manusia. Kalbumu adalah kamarku. Ya maha yohe bayi tulloh. Tak itu di mekah. Batu. Bayi tulloh nutina batu. Itu gitu. Bayi tulloh yang sebenarnya kalbumu. Kita tidak istana Allah tahu. Sudah di booking oleh Allah dari dulu. Yang bikinnya dia. Dia asupan kurang. Jawol mobil. Kajero. Dunia. Bau bangke. Bukan tidak boleh punya. Ini yang sering hikam dianggap anti dunia. Salah paham. Nerangken akwan. Tidak boleh ada dalam kolbu. Entong kan akol bu. Nah lengan we dunia ma. Nabi Sulaiman punya dunianya sedikit. Cuma sebelah bumi. Dua puluh ribu kilometer persegi. Dua puluh ribu. Kan dunia ini empat puluh ribu kilo. Maka dua puluh ribu kilometer persegi punya dia. Tidak terganggu kalbumnya. Tetap pedikir ke Allah. Soklah. Mending hati bersih beribuang har. Hirupah. Bisi kudu kudu teing tebuang har. Hatinya itu bersih. Dan sebenarnya yang hatinya bersih pasti barokah. Pasti sejahtera hidupnya. Pasti saya yakin. Jangan beraninya ngomong pasti. Eta ayat quran wa mayat takillaha. Yajallahu makroja. Wayar zuku minayatul layatasib. Kalau gak percaya coret quran ayok. Siapa orang yang bertakwa. Pasti bakal diberi jalan keluar dari kesulitan. Dan pasti beri rizki tanpa diperhitungkan. Alias bengher. Lain kudu kapir. Lain kudu Amerika. Lain kudu Cina. Korea lain. Lain kudu Jepang. Lain kudu bengher. Tapi kekayaanmu di tangan. Jangan di kolbu. Setuju? Kita satu juga dah biskitu tiditun. Misalah mau orang wa. Itu akan ngotoh yang dunia memang tebukah. Ini gak mah ya nubung harta mere. Kayak ngamak mana. Ini bengher ngena sorangan tinget-tinget kain. Itu gini. Kira-kira pembahasan saya selamat nih. Selamat ya. Maripatnya full. Hidupnya sejahtera. Bukankah itu tujuan negara? Bukankah itu tujuan Islam? Jangan merubah-rubah aturan dasar dengan pemikiran bodoh kita. Pemikiran malas kita. Kalbu untuk aku, cek Allah. Jangan masukkan bangkai ke kamarku. Mas asupkan nah hati. Dalaik mas nah lain ngalamunan. Atau agus moga inget nah ringrang. Bukankah itu bisa heyes. Ini sebabnya masin enum maling. Tung-tungnya heyes di garasi. Sukus-sukus ngeletakan mobil. Itu gara-gara dunja masuk kemana? Di tanganmu saja. Jangan ada satupun akuan mahluk yang masuk di dalam kolbo anda. Ya nyelonong-nyelonong. Gak apa-apalah. Tapi usir dahi. Makanya ada dikir kofi. Boleh saya menjaharkan? Boleh. Karena saya wakil talkit. Begitu sop. Karena hati-hati. Cos. Aduh. Ngelta mobil. Mobil. Sita mersi. 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 Baby band. Baby band. New ice. New ice. Lampu dua. Lampu dua. Menih. Alus. Jerohipu. Hebat. Pisan. Kulitnya. Kulit asli. Hargana. Murah. Ngan 2 miliar. Dipakain. Ngan. Pisan. Allahu. 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 Init. 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 Diusir. Dia ikut tentara. Dikir. Subday. Waduh. Itu dolar satu umpuk. Namun. Baga dolar segitu. Maka. Kebonuk kalerek. Dibeli. Mitohar. Dikamukah. Ken. Opatan anak. Namun. Pemajikan. Dan ada dua. Adibeteng. Can gawek gawek. Disediakan perusahaan. Pabrik tahu. Datang di. Allahu. Allahu. Tung dinahat ya. Tung dinahat ya. Naotak kan naotak. Sebentar. Cukup. Tulis aja di buku lah. Adibeteng. Nek dipangyinkan. Pabrik tahu. Pagawek karunya. Kemana-mana. Nupak wajah gua. Hai kehujanan. Mereka orang pangmelikun. Daihatsuk. Masal iuh. Dalam otak semua kan ada itu. Sanu Allah di naotak. Tekap lagi hayang. Tung sok api api. Jeng saya malu. Menang hayang. Dilarang teguh islam. Tak. Dalam Al-Quran. Dali mulai surat Al-Fateha. Sampai An-Nas. Tidak ada ayat yang berbunyi. Ya ayyuhalladzina amanu. La tamlikud dunya. Hei orang yang beriman. Kamu tidak boleh memiliki dunya. Tidak ada ayat itu. Yang ada adalah. Faidah kudiyatis sholatu. Pantasiru bil'ar. Wabdagu min padli. Hayuh arusaha. Bisnis. Hayuh. Tayangan padolah Allah. Kop kadinya. Abdima tepira usaha nageh kananawan. Dagang cahil. Korek cahil. Sekarang ngirim dua kapal. Kalau saya sih cuma tusuk sate. Sekarang ngirim tilu kapal. Yang bengar. Tidak ada larangan. Nabi Muhammad adalah bisnismen. Eksportir, importir. Benar Pak jadinya Nabi Muhammad eksportir, importir. Eta ini tagangnya kemana? Dari Mekah ke Syam. Kira-kira dari Jakarta ke Bangkok. Ke Thailand. Berangkat ke itu. Umpa mana? Bawa tusuk sate tiga kapal. Pulang bawa batik sutra. Itu kan eksportir, importir. Begitulah Nabi Muhammad. Ini juga orang jadi kiai. Haya-haya gak jadi jelah. Yang memhanapi dia dagang tau. Yang memhanapi waktu dagang-dagang. Waktu ngarang-ngarang. Itu nanti. Ini orang mati gitu. Jadi ma'alimu ngeesan. Berjuang. Rada tepat iknyaan. Tapi kalau aku lakukan lo ma'cici. Daharan. Kudu di antaraan batur. Yang masih gitu. Kuduku masyarakat. Nanon kuduku masyarakat. Kiai mah tarima nyupirani. Dimana mimitin. Serius. Buenang siya. Buenang siya. Ini kan agrog. Lailah. Lailah. Lailah yang diagul-agul. Ana jadi kiai di dia. Kenapa masyarakat tidak bisa melawan saya? Rekalawanku mah. Yang masih gitu. Pihak 2 miliar. Masyarakat nganti lo ratus juta. Mantuan anak. Gede na'an. Terbisa masyarakat. Meledek-ledek kiai. Sihunan. Baik. Ngomong nang siya. Sikian mana? Di lamor. Kenden dua sikian ke masyarakat. Baik. Ma'am. Jangan. Jangan. Mari. Mari saudara. Kalau saudara hari ini merasa miskin. Saya mantan ustad paling miskin di Sukabumi. Sudah lihat istana saya tadi malam? Ngeslah. Teguh dulu. Tengung gede. Olah waktu. Tapi bisa merubah. Bisa berubah. Tidak dilarang. Jadi ini bukan melarang punya akuan. Punya mahluk. Pek adanya. Tapi jangan masuk ke. Kalbu. Kalbu adalah kamar eksekutif untuk siapa? Keen. Allah ini diumah. Tuh. Kernaun-kernaun ke. Atas ijazah nak sabani dan cat. Ngetos sebagian. Sebagian cat. Mamanit begitu. Gaduhannya wudu. Ya terima kasih. Paham ya? Sampai di Montibiafimirati. Bahwa kalbu untuk? Yang diada di dalam zikir. Ingat Allah. Takzim ke Allah. Takmir ngagungkan Allah. Tahmir muji Allah. Takdis mencucikan Allah. Sedangkan dunia di mana? Di tangan. Akuan di tangan. Hidupkan kalbu. Yashruk. Amkai payar halu. Selesai menghidupkan kalbu. Mesin sudah dihidupkan. Munyek cicing wae. Berangkat atuh. Menuju Allah. Amkai payar halu. Bagaimana bisa berangkat ilah lohi. Melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Wahua. Mukabbalun bisyawati. Gigi satu masuk. Celak. Ngeng ngeng ngeng. Teinit-init. Barang ditempo. Roda dirante. Dirante. Maka tugas kedua membuka apa? Ketika orang hatinya sudah menyala. Mau berangkat. Ia dibelengku. Bisyawati. Kusyawati. Sahwat na doi. Ngesay hirupai itu mesin hatete. Ngeng ngarek ngagidig. Belengku doi. Arek sholat. Hayang hees. Arek ulin. Jongjon. Arek sholat. Jongjon ulin. Arek sholat. Jongjon rapat. Arek sholat. Jongjon gawe. Arek sodako. Keburu datang doi. Keperluan sejen. Arek baca Quran. Berita. Kuduli baca koran. Koran baca. Koran baca. Pek teh doi. Ngan atur waktu. Saya juga orang baca koran pak. Kalo ga baca koran. Saya ga tau. Yahudi sudah masuk ke Indonesia. Baca koran. Ya. Jadi. Nuka dua. Penyakitnya adalah di belengku kunawan. Disitu pun sidikir. Jadi. Bada subuh dikir. Menta. Ah. Telah milami ablimah. Nyuhunkan. Hidayah. Jeng cahaya Allah. Tikalohoran ya gusti. Ditungtut. Dicecel. Beak doi. Tetegisrek parum doi. Minyakan doi. Bada duhur. Nah. Nah. Ilallah. Nah. Ilallah. Teot doi. Asup doi. Setan juri. Gisela rupakan jeruk. Usiran doi. Kos tukang kokoprak di sawah. Ayo. Ayo. Hush. Hush. Ayo. Kenan. Ngusir nawan. Sedang ngusir burung dari. Dari sawahnya. Sahwati. Alhamdulillah. Sahwat masih dihadapi. Kita perang dengan sahwat. Dengan keinginan-keinginan nafsu. Kang Mos. Sini Kang Mos. Sini. Tidak. Pak Mos. Mohon dikasih jalan. Yang ketiga adalah apa? Mau masuk. Setelah melakukan perjalanan. Yar halu. Rihla. Perjalanan. Sulit masuk ke hadirat Allah. Amkai payak ma'u. Nah aku ma'arek bisa hayan. Ayad hula hadirat Allah. Masuk ke hadirat Allah. Sudah paham kan hadirat Allah? Alamnya alam apa? Lahut. Setelah alam apa? Jabarut. Yuk. Tolong tunjukkan. Mulki. Mana mulki? Oh iya. Terus kemana masuk? Kemalakut. Terus kemana? Terus kemana? Lahut. Diluhur kamu? Masuk ke? Lahut. Itu yang disebutkan masuk ke hadirat Allah. Jangan dibayang-bayang. Oh hadirat Allah itu adalah istana. Maka Allah duduk di singgah sana. Semua orang menghadap. Semuhun da'awu. Bukan begitu. Bukan begitu. Hadirat Allah itu tidak ada tempatnya. Maha samar. Maha dekat. Tidak bisa ditunjuk dengan. Telunjuk. Dilihat dengan. Mata didengar dengan. Telinga dicium dengan. Hidung dijilat dengan. Lidah. Tidak ada jarak dengan kita. Itu hadirat Allah. Prosedurnya harus melalui. Tiga lapis alam. Mulki malakut jabarut. Ahut. Mulki malakut jabarut. Lahut. Nggak seteng ditunjuk. Sebab lahut malah ini di itu. Mencakup semua alam. Wasi'ah. Kursi yuhu. Asamawati. Wal'ad. Aduh. Jangan teka otakan. Teng diotakan. Teng diotakan. Teng diotakan. Capek. Nggak ngotakan gitu. Saya mau nanya. Korma enak? Pernah diotakan? Guente. Apa sebabnya dia enak? Karena menulis. Jat, 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 jat. Wah. Kenil. Biarlah orang biologi yang meneliti. Orang tararangal. Kuliahnya gue kuliah sebarat tahun. Nelitin. Paham? Pernah makan pisang? Pernah mau makan pisang? Waduh. Saya nggak berani makan. Teliti dulu. Wah. Jat, 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 jat. Tararangal. Huap. Hene. Namunnya nyobatur ngahuapkan. Temu odar lain racun. Sekitu. Sulit-sulit. Aman. Masuk ke hadrat Allah itu. Dekat. Jangan disulit-sulit. Siapapun berkesempatan. Bukan hanya ulama yang pakai serban. Gober. Bukan huma. Hanya kaum intelektual yang sarjana. Bukan hanya kaum cendekiawan dan ulama. Seniman bisa. Politikus bisa. Orang bodoh bisa. Gemel bisa. Urut jablai bisa. Urut badogarung bisa. Wang wali itu daur ulang. Lagi-lagi saya ngomong terus begini. Saya pengen melihat Anda lebih sukses daripada saya. Saya ini pengantar raja. Saya antar Anda. Tahil Munajung. Kan itu ber... Waduh. Betapa nimatnya saya dalam kubur nanti. A'a yang dari Banyar. Ternyata Banyar. Semua masjidnya. Sudah makmur. Ibadahnya sudah bagus. Jakatnya sudah bagus. Impactnya sudah bagus. Tilaukoyah sudah bagus. Merencek saya di jeruk kubur. Sebenarnya saya ada calon neraka. Tetulus lantaran kungsi ngomong. Kua adi amalkan. Ngarah etanya saya mau. Saya mau incalon surga. Ngan kan neraka mati saya sanggup. Ilahi ilas. Jangan dulu walah akwa. Dengar dulu jawaban malaikat kira-kira. Malaikat juga. Ikut bernadom dari sana. Memang nagek siamah calon neraka. Ini gak pernah diangkat imajinasi itu. Andaikan telinga ini tidak ditutup hijab. Saya kira pasti terdengar nyanyian malaikat. Kita di bawah. Itu nadamnya Sayyid Abu Nuwas. Atau Abu Nawas. Abu Nawas di Indonesia jadi badut. Asal orang guguyon. Asyid Abu Nawas. Abu Nawas. Sayyid Abu Nawas. Yang menyusun doa tobat ilahi lastu. Tokoh kedua di Indonesia yang jadi badut siapa? Syekh Alauddin R.A. Jadi Aladin. Ngeran bus. Terus jadi lampu. Lampu Aladin. Maka jean di jeruk nanti. Terus dibayangkan makai baju Pakistan. Sepatu cantik kahara. Mau mih. Super mih. Syekh Alauddin. Ibu. Kok Pak Jajian tahu? Saya punya kitabnya. Jami'u karamatil awliya. Ada ratusan mungkin ribuan wali yang disebut disitu. Syekh Anu karamatya ini. Syekh Anu karamatya ini. Syekh Anu karamatya ini. Syekh Alauddin. Jadi Aladin. Ngeran bus. Jadi guguyon. Lampu. Jadi simsalabim. Abracadabra. Simsalabim. Nantinya jadi apa? Tak tak tak. Amcadah. Wali jadi heri. Itu juga Kang Mos. Mari 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 mari. Daur ulang. Daur ulang. Kita ini ember-ember pecah. Kita ini plastik-plastik tak bernilai. Yang sudah berada di wadah sampah. Tempat sampah. Tapi diambil di daur. Diatur 24 jam. Dari mulai bangun tidur. Yuk kita usahakan. Di bulan Ramadan. Luar Ramadan. Bangun minimal. Jam 3. Solat putih. Mani solat putih. Berjamaah subuh. Dikir. Solat sunat. Isuk. Isrok. Istiadah. Istihoro. Berangkat kerja. Masing-masing mencari nafkah. Solat duha. Duhur berjamaah. Kerja lagi. Asar berjamaah. Kerja lagi. Jam 5 berhenti. Menjelang maghrib. Maghrib berjamaah lagi. Makan dulu siang boleh. Makan pada maghrib boleh. Isya. Isya. Tidur. Istirahat. Ngatur waktu siapa-siapa itu. Eta-tau perjalanan menuju Allah. Itu caranya. Itu kudu pakai metode khusus. Kudu ngegantung kemana. Kudu cicing di atas unggun api. Api unggun. Kudu cicing di jeruk kubur. Makan palet. Paeh. Buat apa. Repot-repot. Bikin metode. Rukun isya. Kartus ya. Jadi metode nyewalik. Tidak gitu cu. Kudu pakai khusus. Tuan geding kudu gitu. Di sisi wahangan. Cara suri dan kali jaga. Tuli pakai ituk hiji. Tuli pakai ora ikadil. Otak sutradara. Supaya jelmar sepenongton. Udah ini. Jalannya sudah ada. Caranya sudah ada. Ya. Muka balon bisa hawa. Am kaipayat mahu ayad hulahadratullah. Wahualam yata tohar. Ninjana batigopalatihi. Dia belum bersuci. Belum adus. Dari apa? Dari junub. Lupa kepada Allah. Jadi pohok ke Allah tejunub. Teh suci. Ada mandi dohir. Mandi batin. Mandi syariat. Mandi terekat. Wudu syariat. Wudu terekat. Solat syariat. Solat terekat. Saum syariat. Saum terekat. Zakat syariat. Zakat terekat. Haji syariat. Haji terekat. Wajib dua-dua nana. Parduain. Laki'a abdi masanas kelasna. Cek sahak. Puku kelasna. Saya mau nanya. Yang masuk kelas itu yang sudah lulus. Yang mau belajar. Ini tanya. Kenapa anda masuk kelas tasawuf? Karena saya ingin belajar. Oh gak bisa. Harus sudah jadi wali. Dulu itu menang liur. Mani hula bersih hula. Hanya gitu. Mani hula. Bersih dulu. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat. Dan bagaimana ia bisa memahami semua rahasia. Ini semua ada rahasianya. Ada asrar. Lain asrar jurus dikitu-kitu. Pertama pengembangan. Ada orang yang menggali ilmu jurus. Supaya rada hebat kadang enak. Asrar. Maka orang memahami bahwa asrar adalah ilmu jurus. Ngonang. Seh anu, seh anu. Eh datang tecepot astrajinga. Yole eh yang. Tuli gak geram. Sekacau deh wai. Asrar bukan begitu. Asrar itu lihat. Jama daripada sirri. Sirun adalah rahasia. Dalam segala sesuatu ada rahasia ini. Ada rahasia asma Allah. Ada rahasia. Daun-daunan beribu-ribu macam. Khasiatnya beribu-ribu macam. Orang rahe. Tayang buburu rapat. Maka daun. Bapak dota nyari betung. Mencerit wai. Maka daun. Tunggu. Mencerit wai. Hayang abu rusut. Maka daun. Sena. Eh apa betulnya. Bangka saya beli obat dari apotek. Hapan apotek itu tindadang daunan. Tidak. Dijirin. Ini obat Cina. Ada Cina kita tindadang daunan. Lain itu kancelinatului di gilas. Tidak. Bobodoh mahna hirup itu dulu itu. Nah itu menang pelat-pelat. Ini serbat tertinggal. Dalam ini politik tertinggal. Budaya tertinggal. Seni tertinggal. Ekonomi tertinggal. Semuanya tertinggal. Kita ini jadi maghub. Bangkit pak. Bangkit pak. Allahu Akbar. Siap bangkit? Siap. Kadeh di siap datang kayak mahlum seyeda ya. Jadi dia mau ngagayam nganyatu aja ngudut. Sorry ya, sorry. Sorry, sorry bahasa sayanya begini ya udah gak bisa ditutupi lah. Wataknya udah begini. Jadi berapa tahap ini? Bisa dipahami? Bisa. Kalimat inti terbitnya sinar. Bangkit. Masuk ke hadirat Allah. Halus-halusnya rahasia. Lanjut. Permasalahannya. Hati seorang salik. Sulit bersinar. Dengan nur Allah. Karena tertutup oleh kesenangan duniawi. Bukan hanya benda. Yang disebutkan akwahan. Bukan hanya mobil. Rumah. Sawah. Tanah. Buki molor. Ke asup. Itu dia dunia. Dia akwahan dia. Buki hees. Buki nga wangkung. Tepukuh topikna. Nga juru-jus. Yang ngomong kemana aja orang-orang. Wat biak budang garam dua bungkus. Nga gerwandai. Masak aja. Masak. Kudu puas. Beri tepukuh arahnya. Duniawi. Yang miskin harta hidupnya. Menggerutu. Bahkan mempersalahkan nasib. Yang sudah punya. Malah sombong dan hura-hura. Etan itu disebutkan. Akwankumang jajan. Ditapsiranku anak itu tah. Pegawean orang TEE. Ngang gesboga hura-hura. Ngang tepuga kakalenek ayo. Nggak begitu. Yang kedua hidup mengikuti keinginan hawa nafsu. Yang ketiga sulit melakukan ibadah dohir batin. Untuk membuka perjalanan ruh menuju Allah. Selanjutnya sulit masuk ke hadirat Allah. E adalah sulit memahami halus-halusna rahasia Allah. Semua punya rahasia. Semua punya rahasia. Sebelum masuk kepada hikmah yang ke-14. Izin Allah walaupun dalam keadaan capek. Sohib saya, adik saya. Teman berjuang saya. Al-Mukarram. Ustadz Giyahi Haji Mustafa. Berkenan hadir. Inginnya beliau hadir tadi malam bersama kawan-kawan pada pembukaan. Tapi karena sibuk. Harus ada rapat beberapa kali. Maka malam ini beliau hadir. Saya mohon ada sekapur sirih dari beliau. Sebab saya sedang berjuang dengan beliau. Di kampung bapak ada ikhroh? Belajar Quran ada ikhroh? Oh ada ya? Ikhroh itu ciptaan Bagdad atau ciptaan mana? Ujogia ya? Sudah kenal dengan orangnya belum? Karena ini orangnya. Maka. Penyusun ikhroh dengan Al-Mukarram Giyahi Haji As'ad. Sekarang jadi ketua nasional beliau. Dan menjadi orang sekolah. Fatal. Biar. Beliau salah seorang saksi. Aminnya dikir. Boleh. Tidak saya ngambung sini. Sejauh dua jam boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, para tamu yang jauh maupun yang dekat Yang sangat saya hormati, yang dimuliakan Allah Terus terang, pada malam hari ini saya menjadi salah seorang yang sangat berbahagia Karena bisa bertatap muka langsung dengan Al-Mukarram semua Orang yang datang dari jauh untuk sebut saja singkatnya, untuk mendekat kepada Allah Barangkali di dalam sekapur siri saya, ada baiknya saya sedikit menambah cerita mungkin yang sudah banyak disampaikan oleh Al-Mukarram Memang benar, saya ini dilahirkan di pulau kecil, namanya Pulau Bawea Beliau sendiri sudah tiga kali datang ke tempat kami Subhanallah, syariatnya dengan kehadiran beliau sekarang di Pulau Bawea ini Sebut saja, kembali menemukan jati dirinya yang saya anggap sudah lama hilang Ya, ini situasi pada waktu itu di Pulau Bawea yang sedang membaca ini adalah Almarhum Raden Kiai Haji Abdurrahman Biasa dipanggil Din Makmang Yang kemarin mungkin sudah disampaikan oleh beliau Beliau baru saja meninggal dunia Alhamdulillah sempat ketemu beliau adalah tokoh utama di Pulau Bawea itu Memang sekarang orang Bawea sedang apalah Berkabung dan ini mencari ini siapa ini Menjadi penerus begitu Alhamdulillah Pulau Bawea itu Ya Allah takdirkan sebagai mungkin salah satu pulau di Indonesia yang Saya kira tidak ada satupun orangnya yang non muslim Kalau ada orang non muslim datang ke situ Saya kira kalau kuat dua tahun tetap non muslim itu sudah luar biasa Itu kalau sudah dua tahun biasanya ya jadi masuk Islam Di Pulau ini Dan Alhamdulillah Dan sya Allah ini program akan diteruskan Ini pada waktu Molot ini ya Di sana Molot ya Kalau di sini Molot ya Di sana Molot Jadi deket-deket bahasa Madura Saya tidak pernah membayangkan dan sebelumnya memang tidak pernah bermimpi ya Bisa Bisa bertemu dengan Al-Muqarum Ya karena dulu impian saya Waktu kuliah di Jogja itu memang ingin tinggal di Serambinya Jakarta Begitu ya Saya tidak berminat untuk tinggal di Jakarta Tapi ingin tinggal di Serambi Jakarta Allah kabulkan ya Ternyata benar Jadi Sukabumi itu sebetulnya Serambinya Jakarta Jadi kalau ditelusuri kita keliling Jakarta itu sebut Jabo Habek sekarang Sukabumi belum disebut Tapi kalau lihat kondisi sekarang Bogor sudah tidak begitu kondisi Bekasi Sekarang semua perusahaan juga maunya lari ke Sukabumi Dan kita lihat keliling Jakarta ini satu-satunya daerah Ya yang secara terus terang Eksis Tokoh-tokohnya menyatakan Deklarasi penegakan syariat Islam itu Sukabumi Si Anjur itu pejabatnya Tapi kalau di Sukabumi ini masyarakatnya Subhanallah Nah Saya mungkin bercerita sedikit Memang Di Sukabumi itu Bapak-bapak ya Saya kira ini penting saya sampaikan Ketika saya datang Dulu saya lima tahun itu Tiharaplah Tidak keluar dari lembaga yang saya rintis Karena pendatang lah Biasa pendatang begitu lah Kalau namanya pendatang kan Tidak mungkin istilahnya ujuk-ujuk langsung diterima Konsepnya harus berkarya dulu Sebab memang lebih bagus karya yang bicara Daripada Lisan Tapi kalau orang sudah berkarya Harus bicara Ya kalau seperti Ajenggan sekarang Mau bicara apa saja Seperti Al Mokor Mau bicara apa saja sekarang Mobil 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 Ya paling hebat Pesantren Hektaran Ke Mekah Tinggal Tinggal mau aja berangkat Bicara Bicara Tapi kalau seperti Saya Kita-kita mungkin ya Harus ngerep dulu Berkarya Oleh karenanya memang Pertama saya bersyukur kepada Allah Bisa bertemu dengan beliau Dan kemudian ya Diangkat sebagai adi ya Luar biasa Ini yang mempercepat proses saya Diterima masyarakat Sukabumi Karena terus terang Waktu tahun 2002 Jangan ya Tahun 2002 Kita merintis Penegakan syariat Islam Di Kabupaten Sukabumi ini Saya sekali itu ketemu dengan beliau Dan saya juga tidak ngerti Bagaimana ceritanya Begitu ada kepanitiaan Perintisan Penegakan Syariat Islam Kok saya diminta Untuk menjadi sekretaris Saya juga tidak ngerti nih Gimana ceritanya Terjadilah Pasangan kan ketua Terjadilah sekretaris ya Nah Ini Iya Jadi itulah Yang nampak Nah ini yang di tengah Al-Mukarram Beliau ya Di sebelahnya adalah Al-Marhum Kehaji Dadun Abdul Qohar Beliau tokoh sentral Di Kabupaten Sukabumi Kasepuhan yang Sudah al-Marhum Nah beliau lah Istilahnya Kalau sudah bersuara Ya begitu ke Sukabumi Kalau beliau sudah bersuara Ya udah yang lain diem Maka ketika deklarator dulu Beliau berceramah Di sebelah saya ini orang Banten Dia bilang Ustadz, Ustadz Ini bumi Ikut bergetar Bumi ikut bergetar Dengar suara beliau Yang begitu lantang pada waktu itu Saya sebetulnya memang mencari ya Dimana saya akan tinggal ini Tapi takdir Allah Memang saya diantarkan ke Sukabumi Nah pada saat deklarasi ini Saya juga tidak pernah membayangkan Kalau deklarasi itu Akan jatuh pada tanggal 10 Muharram Dan bertepatan tanggal 24 Maret Nah tanggal 24 Maret Pada tahun itu Memang saya pas Kalau ulang tahun ini ya Ulang tahun ke 40 Artinya usia 40 Saat deklarasi itu Maka pada saat itulah Ya kita sedang saum ya Sedang saum syuruh Saat itulah Saya berketetapan Bahwa saya tidak boleh pergi dari Sukabumi Ya akhirnya Apapun ya dihadapilah Kalau ajangan Ada yang mau bantai Saya yang maju begitu Kalau saya diusik-usik Beliau yang maju begitu aja Jadi memang ini sudah Ya kita pahami seperti itu ya Bukan membela pribadi Tapi membela perju Perjuangan Perjuangan kan terkait dengan pribadi Kalau pribadinya tidak ada Dia mau berjuang dengan apa Nah inilah yang kita lakukan Sampai sekarang Alhamdulillah Al-Muqarah Nah ini Yang kami rasakan Seperti itu Sehingga Subhanallah Pada malam hari ini Saya melihat Ada sesuatu yang Baru Ya Sesuatu yang baru Sebab di dalam Apa yang kami fikirkan Mungkin sebet saja Saya fikirkan Bisa benar Bisa salah Sukabumi ini Hanya akan Berubah dengan dua hal Menurut saya Ya Mungkin Nanti bisa Dikembangkan Termasuk Jawa Barat Bahkan Indonesia Jadi yang dibutuhkan Menurut analisa saya Indonesia itu Pertama butuh Pencerahan Pencerahan Kalau Al-Muqarah tadi Menyebutnya Surat An-Nur ya An-Nur ayat 30 Ayat 35 Ayat 35 Ayat 35 Allahunurus sama Semawati wal'ar Jadi Bangsa Indonesia ini Butuh Pencerahan Kita lihat Bagaimana di televisi Di Indonesia itu Masih 40% Masyarakat miskinnya Tapi kita lihat Di televisi itu Apa isinya sekarang Para petinggi kita Ya kan Itu yang diperdebatkan Sehari-hari Kalau bukan politik Adalah Fulus Korupsi Coba bayangkan Maka kita melihat Di sini Sebut saja Kalau kita telusuri Kan semuanya Mayoritas muslim itu Saudara kita Semuanya itu Pak Presiden Muslim Ketua Dewan Muslim Ketua MPR Muslim Mayoritas Dewan Muslim Mayoritas Menteri Muslim Kemudian Mayoritas Ketua Partai Saudara kita Semua Kalau ditanya Rukun Islam Rukun Islam Satu Pasti jawabnya Syahadat Dua Sholat Tiga Zakat Empat Saum Lima Serempak Semuanya Tapi Dimana Sholatnya Dimana Saumnya Dan Dimana Zakatnya Dimana Hajinya Karena Rata-rata Ketua Partai Kita Sudah Haji Semua Presiden Kita Sudah Haji Hampir Mayoritas Anggota Dewan Kita Sudah Haji Apakah Tidak Pernah Nyampai Kepada Kita Semua Dan Tokoh Tokoh Itu Bahwa Para Haji Itu Para Hujat Itu Adalah Wafdullah Kan Begitu Duta Allah Yang Seharusnya Pulang Dari Sana Mengabarkan Kepada Umat Ini Apa Yang Dikabarkan Allah Di Sana Tapi Apa Kernyataannya Maka Saya Melihat Bangsa Ini Butuh Pencerahan Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Al-Muqarram Sekarang Ini Bentuk Pencerahan Ini Sebetulnya Yang Diperlukan Saya Menyebutnya Checklist Nanti Dua Ini Ini Kalau Checklist Kan Begini Nah Ini Pencerahannya Kalau Dalam Bahasa Quran Mungkin Tanzil Jadi Perlu Tanzil Perlu Turun Kembali Sebentuk Pencerahan Kepada Bangsa Ini Ya Pencerahan Tentang Syahadahnya Pencerahan Tentang Salatnya Pencerahan Tentang Zakatnya Pencerahan Tentang Saumnya Pencerahan Tentang Hajinya Pencerahan Tentang Semua Hal Termasuk Masalah Politik Sekarang Masalah Da'wah Pencerahan Ini Perlu Dibedah Kembali Tadi Sudah Diluruskan Oleh Hal Muqarram Selama Ini Kan Kuncinya Di Kolbu Kan Kuncinya Di Kolbu Tapi Sekarang Memahami Kolbu Masih Gelap 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 Maka Ini Perlu Dicerahkan Pencerahan Saya melihatnya Disitu Dan Bulan Ramadan Ini Sebetulnya Bulan Yang Disediakan Allah Untuk Itu Mari kita Lihat Misalnya Dalam Surat Surat Ad-Duhon Ini Deklarasi Surat Ad-Duhon Itu Kebetulan Saya Ramadan Ini Sedang Tadabur Surat Ad-Duhon Saya Mentradisikan Setiap Ramadan Itu Ada Surat Tertentu Yang Tadabur Mulai Dari Membacanya Menghafal Begitu Kemudian Mengenal Bahasanya Sampai Tadabur Isinya Kebetulan Tahun Ini Jatuh Pilihan Ke Surat Ad-Duhon Tahun Yang Lalu Surat Az-Zumar Tahun Sebelumnya Surat Yasin Jadi Biasanya Kalau sudah Begitu Nanti Hafalannya Jadi Tambah Dalam Surat Ad-Duhon Ini Coba Kita Perhatikan Contoh Surat Ad-Duhon Surat 44 Surat 44 Audzubillahimina Shaitanir Rajim Saya Bacakan Beberapa Ayat Saja Bagian Awalnya Bismillahir Rahmanir Rahim Hamim Wal Kitabil Mubin Di sini Di sini kan Rahasia Rahmatan 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 Ini baru beberapa ayat di bagian awal Coba nanti kita buka Kalau kita perhatikan disini jelas sekali Bahwa semua permasalahan yang dihadapi manusia itu Sebetulnya sudah Allah siapkan cara menyelesaikannya Dengan turunnya Al-Quran itu Ini kan fiha yufraku kullu amrin hakim Kan sama dengan Kan sama Nah kalau kita perhatikan apa yang dijelaskan Al-Muqarram tadi Ya memang persis Kembali, kembali Jadi kembali harus dicerahkan bangsa ini Maka saya teringat apa yang disampaikan Pak Habibie Ya memang takdir Allah Beliau memimpin negara ini hanya sebentar dulu ya Pak Habibie pada waktu menjadi ketua IJM dulu pernah mengatakan begini Andaikan Andaikan 50 tahun yang akan datang Republik Indonesia ini masih ada Maka salah satu impian terpenting saya adalah Pada waktu itu presidennya adalah harus sudah ahli Al-Quran Kata beliau pada waktu itu Menteri-menterinya harus hafid hafid Al-Quran Kata beliau, kalau saya gak bisa Tetapi ketika beliau mendapatkan penghargaan internasional Sebagai ahli pesawat terbang Diwawancarai oleh salah seorang wartawan Wartawannya cerdas ini yang wawancarai Pak Habibie, baru saja Bapak menerima penghargaan yang luar biasa Mata dunia sekarang sedang melihat Bapak nih Bapak sekarang berusia 53 tahun Yang ingin kami tanyakan 43 tahun yang lalu Di jam yang sama ini Apa yang sedang Bapak lakukan? Wah itu kalau bukan orang Cerdas ngitung-ngitungnya ini susah Ini jawab Habibie luar biasa Ini wartawannya wartawan hebat nih Bukan kayak wartawan Sukabumi datang-datang Wartawan Sukabumi itu datang Ogah, ogah Saya suka ngemarahin wartawan di Sukabumi itu Mudah-mudahan ada yang ikut ngaji disinilah Supaya tercerahkan Itu wartawan yang hebat itu Kata Pak Habibie apa? Ya, pada waktu itu saya berusia 10 tahun Pada waktu itu jam 10 malam Coba bisa ngitung Saya bersama ibu saya Berada di tepi bukit di Sulawesi Pada waktu itu saya sedang membaca Al-Quran Subhanallah Ini Nah presiden kita yang lain-lain sekarang gak ada yang gitu Semangatnya kurang nih Tapi takdir Allah beliau mimpinya sebentar Ya, ini contoh-contoh Pencerahan Nah Yang kedua yang dibutuhkan Kalau sudah dicerahkan Maka harus diteruskan Kemana? Nahdoh Harus bangkit Jadi Cerahkan Lalu bangkit Ini yang diperlukan sebetulnya Jadi kalau kata Al-Mukarram tadi Ya setelah begini Mau gimana kita akan gitu Nah ini yang kita lakukan di Sukabumi Alhamdulillah Kemudian ya Sampai sekarang masih terus Walaupun ya Kita belum bisa maksimal ya Belum bisa maksimal Bapak-bapak Inilah yang terus kita lakukan Dua saja Yang kita lakukan Selama ini Sukabumi Yang saya pikirkan Pencerahan Kebangkit Cuma ini perumusannya Pencerahan dengan apa Oleh siapa Harus bagaimana Metodanya Kan ini Nah ini Alhamdulillah Sekarang Nampaknya setelah Tahun kelima Dengan ya Setelah tahun kelima Ini mulai ditemukan lah Ya kita berdoa Mungkin Tahun depan Kalau sekarang Sudah lima ratus lebih Dengan ya Sudah lapan ratus Ya Kayak tahun depan Sudah Bisa jadi lima ribu Ini tahun depan Lima ribu Kumpul disini Kalau ada umur Kita doakan beliau Sehat Panjang umur Kemudian Dimudahkan Rizkinya Terutama Dimudahkan Rizkinya Ya Doa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara semua Yang hadir ini Saya kira Ya Pasti ada yang Didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah inilah mungkin Semacam Apalah ya Satu sisi perkenalan Sisi yang lain Mungkin saya Rasa bahagia Menyampaikan Hasil pengalaman Dengan beliau ini Dan ternyata Bapak-bapak Memang Pengalaman itu Yang kemudian Menjadi guru besar kita itu Memang harus Harus bergerak Ya saya sebetulnya Tidak ngerti Disuruh ngurus zakat Sebetulnya Backgroundnya Bukan Bukan orang Santren Kemudian Tidak pernah kuliah Di Agama Di IIN Enggak Kuliahnya juga Di UGM UGMnya juga Jurusan Kimia Jadi Sebetulnya Banyak gak nyambungnya Ini ya Jadi kalau tidak Ketemu dengan orang Seperti beliau Ini tidak tercerahkan Mungkin saya Gampang